Kota Puntianak Ada satu kesamaan Antara pendiri kota Puntianak Dengan pendiri persyarikatan Muhammadiyah Kalau pendiri kota Puntianak itu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri Yang lahir tahun 1729 atau 30 Itu beliau adalah bagian dari Silsilah keturunan yang ke-35 Yang santi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu bagaimana dengan Muhammadiyah? Kayak dalam atau Ahmad Darussi itu Tahun 1868 Nanti silsilah beliau itu Dalam sebuah biografi silsilah Itu ketemu dengan satu datuk Satu nenek, satu belakang Dengan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri Dimana ketemunya? Di Sayyid Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Al-Rumi Bin Ali Al-Buraydi Bin Muhammad Al-Nagir Bin Ja'far Saadid Bin Muhammad Al-Badir Bin Zainal Abidin Bin Hussein Bin Ali dan Fatima Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Kaedahlan Dengan pendiri Kota Pontianak ini Adalah satu sisilah Jadi kita perlu menggahati dengan itu Kota Pontianak Belumnya adalah Sultan Berzuliah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Muhammadiyah Pendirinya adalah Kaedahlan Yang berzuliah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga Maka dari itu Anak-anakku yang berbahagia Sejak hari tangkap belanak Belanak di siang Jangan itulah Kita bangga dengan Kota Pontianak Kota berseri penuh dengan sejarah Maka dari itu Kebanggaan itu terus Di suriat atau keturunan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri Yang ketujuh Yaitu Sultan Hamid II Atau Sultan Abdurhamid II 16-13 Beliau adalah salah satu Pembangsa Palawang Nasional Dan beliau adalah Penggakas Lambang Garuda Anak-anak nanti Boleh cari bukunya Di perpustakaan daerah Yang terbuka oleh Provinsi Kalimantan Barat Yang ditulis oleh Ansari Mungyati Dan Abdurhamad Nur Sultan Nurus Kandar Ada satu buku yang terjudul Sultan Hamid II Perancang Lambang Negara Elang Raja Lali Barunda Ibunda Pancasila Bukunya lumayan agak tebal Tapi bagus Sarang dengan biografi dan sejarah Setelah ke negarawan beliau Ini adalah sebagian dari yang perlu kita banggakan Perlu kita syukuri bahwa Kota Puntianak Sangat andil Dalam kedalatan Republik Indonesia Dalam hal ini untuk memujukkan Lambang Negara Indonesia Yaitu Pancasila Anak-anak yang berbahagia Sebagai bentuk tema Dari ulang tahun Kota Puntianak pada hari ini Harmonis dan tangguh Bila pada hari ini kita lihat Di depan kita banyak Piala-piala Prestasi-bukti Bukti ketangguhan Pelajar SD Muhammad Kedua Puntianak Membuktikan Bahwa diri mereka Ada di kota yang tepat Di saat yang tepat Kota yang tangguh Dengan anak-anak yang tangguh Dibuktikan dengan Berbagai manifestasi Yang telah dirai Dan Alhamdulillah Prestasi nasional juga Untuk rapat pendidikan kita Sudah dua tahun ini Mengalami peningkatan yang Sangat baik Dengan warna biru Berarti di atas Rata-rata nasional Tak lupa Kita beratakan pula Bagi kawan-kawan kalian Abang-kakak kalian Yang pada hari ini Akan melaksanakan Aksesmen nasional Berkaksis komputer Dari hari Senin Sampai Kamis Tiga nasional Yang dipilih secara acak Oleh Dinas Pendidikan Pusat Sepanjang 35 peserta Yang sekarang sedang Di karantina Atau di briefing Oleh wakil Untuk memotivasi mereka Agar tetap semangat Yakin Ikhlas Serta kehati Dalam menjawab soal-soal Yang dihubungkan Semoga Allah Berikan mereka Kedugaan Kelancaran Dalam menjawab soal-soal Yang dihubungkan tersebut Sebagai wujud Bagian dari Kota sekolah Dintikan nasional Untuk menjadikan rapat Dintikan SD 2 Majah 2 Semakin baik Dan semakin mantap Akhirnya Bapak ucapkan Selamat Hari jadi kota Bukenak Kota sinar Harmonis dan tambur Semoga kita bisa Merreflexikan Tema itu Dalam kehidupan kita Sehari-hari Akhir Raja Menyerang Kaabah Burung Abadu Yang dihubungkan Bagu Berlahi Taufat Baru Bayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax